Kisah ini berawal di sebuah desa di Jawa Barat. Desa yang berpenduduk tidak terlalu padat, membuat suasana sehari-hari nampak tenang. Alam yang belum banyak tersentuh kehidupan kota, belum banyak polusi udara, dan belum ada yang namanya limbah pabrik. Penduduk di desa itu pun masih jarang yang memiliki kendaraan bermotor. Kalaupun ada, mungkin hanya orang-orang kelas menengah ke atas saja. Sebab memang pada kenyataannya, sebelum tahun 80-an, kendaraan seperti mobil atau motor terbilang kendaraan mewah, mayoritas warga setempat. Mayoritas warga setempat hanya memiliki sepeda. Itu pun sudah boleh dibilang mampu. Sebab masih banyak orang yang belum bisa untuk membeli sebuah sepeda. Karena zaman itu masih terbilang zaman normal. Normal dalam artian sudah merasa cukup apabila kebutuhan sehari-hari terpenuhi. Asal bisa makan dan tidur nyenyak dan bisa bermimpi indah. Desa itu dimimpin oleh seorang kades yang sangat dihormati. Kemanapun dia lewat, pastilah semua orang menyapanya. Namun ada sikapnya yang kurang baik yang ia tonjolkan. Sebagai seorang pemimpin sebuah desa yang memiliki rakyat atau penduduk mayoritas miskin, dia terlihat terbilang berlebihan. Kades yang bernama lengkap Surinto Panjita itu tidak pernah berjalan kaki. Dia lebih suka mengendari mobil sedan Corona yang pada masa itu terbilang cukup buah. Ia hanya membuka kaca mobilnya. Jika ada orang yang mengangkat tangan tanda hormat, ia mengangguk tanpa menjawab. Begitupun jika di rumahnya yang selalu tertutup rapat. Pak Kades jarang terlihat sekalipun ada seseorang warga yang membutuhkan pertolongannya. Rumahnya dua lantai dengan alas lantai terpasang upin berukuran besar. Jendela berukuran besar dengan kaca gelap. Sehingga orang tak bisa melihat dari luar. Pak Kades mempunyai dua orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Caraka dan adiknya bernama Ramli. Caraka sudah memiliki seorang istri yang bernama Siti Sundari. Dari pernikahan mereka telah dikaruniai seorang bayi munggil baru berusia lima bulan. Sedangkan Ramli masih lajang. Kedua anak Pak Kades ini adalah orang malas alias tak pernah bekerja. Caraka meskipun sudah beristri dan punya anak pun masih tetap jadi pengangguran berat. Kebutuhan sehari-hari untuk keluarga kecilnya masih dari orang tuanya. Begitupun dengan adiknya Ramli. Pemuda itu sering membuat onar. Dia selalu mabuk minuman. Dia juga sering bikin keributan. Sepertinya dia selalu membanggakan jabatan orang tuanya. Sehingga orang segan dengan enggan berurusan dengan dia. Peristiwa tragis. Caraka sering uring-uringan manakala melihat damar. Seorang pemuda yang sukses hidup di Jakarta sebagai penjual bebek goreng. Yang kini telah menjadi bos dan mempunyai anak buah dalam mengembangkan usaha dagangannya. Kenapa Caraka mesti uring-uringan melihat damar? Pasalnya damar bila pulang mudik selalu membawa motor gede yang belum pernah ada di kampung itu. Mungkin motor punya damar hanya ada dalam mimpi pemuda-pemuda kampung saja. Termasuk Caraka. Menurut Caraka, dia itu kan anak kades. Masa kalah sama si damar yang hanya penjual bebek goreng? Gumamnya. Aku harus bisa punya motor seperti itu. Bapak aku kan orang kaya. Dia pasti mau belikan aku motor. Tapi kalau enggak, Caraka berkata pada diri sendiri. Dia benar-benar telah terobsesi dengan motor gede kepunyaan damar. Maka, ia pun memberanikan diri meminta kepada ayahnya. Caraka, walaupun ayahmu ini seorang kades, mana mungkin ayah bisa membeli motor seperti itu yang harganya mahal? Geji ayah tidak seberapa, nak. Belum lagi, ayah juga harus menanggung biaya hidup keluarga kamu. Seharusnya, kamu kerja. Kamu kan sudah punya keluarga sendiri. Masa harus terus-menerus menggantungkan hidup sama ayah? Ayah bingung dengan kalian. Kamu tak pernah mau kerja. Begitu juga dengan Ramli. Dia sering membuat ayah kesal. Selalu saja bikin onar. Jawab Pak Kades, mengungkapkan kekesalannya. Kemudian, masuk ke dalam kamarnya. Sikap Caraka, kini semakin dingin. Setelah ayahnya menolak permintaannya, bahkan menohok perasaannya. Dengan mengatakan dirinya hanya menyusahkan sang ayah. Mas ini kenapa sih? Sejak kemarin aku melihat mas uring-uringan mulu, selidik istrinya. Aku kesal sama ayah. Sungut Caraka. Memangnya ayah kenapa? Tanya ibunya. Aku minta motor sama ayah. Eh, dia malah bilang macam-macam. Aku pemalaslah, pengangguranlah. Dia kan seorang kades. Masa cuma beli motor saja dia gak mampu? Malu-maluin saja. Ucap Caraka. Apa yang dikatakan ayah itu benar kok mas? Seharusnya, mas sebagai kepala rumah tangga buat aku dan anak kita. Mas itu bekerja. Menafkai aku dan anakku. Bukannya menjadi beban ayahmu mas. Ucap istrinya. Oh, jadi kamu juga sudah berpihak kepada ayah dan selalu menyalahkan aku. Bentar Caraka. Aku bukan membela ayah mas. Tapi itu memang fakta. Kalau kamu ini cuma seorang pengangguran, ya sudah. Mas terima saja kata-kata ayah. Ucap istrinya. Jangan bikin aku tambah emosi. Diam. Dan jangan bercoloteh lagi. Dasar perempuan tak berguna. Seharusnya, kamu membantu membujuk ayah agar dia membeli motor buat aku. Dan ini juga demi kamu, tau. Bentar Caraka lagi. Demi aku kamu bilang. Aku tidak membutuhkan motor mas. Yang aku butuhkan dan yang aku inginkan ialah bagaimana rasanya bisa menikmati nafkah seorang suami dari hasil keringatnya sendiri. Bukan sebagai pengemis atau penalu orang tua kamu. Ucap istrinya. Sudah cukup. Atau aku akan membuat kamu menyesal. Bentar Caraka. Caraka mengangkat tangan untuk menampar istrinya. Ayo. Ayo pukul aku mas. Aku memang sudah menyesal mempunyai suami pengangguran seperti kamu. Teriak istrinya lantang. Plak. Tamparan tangan Caraka mendarat di pipi sebelah kanan istrinya. Wanita itu meringis tapi tidak mengadu. Bahkan dengan berani dia menantang agar suaminya memukulnya lagi. Caraka terdiam. Menunduk. Dan membiarkan istrinya terisak. Caraka sadar. Dan di dalam hatinya. Mengakui apa yang telah diucapkan istrinya itu benar. Namun pikiran dan akal sehatnya sudah tertutup rasa gengsinya yang tinggi. Dalam ingatannya hanya ada sebuah bayangan sebuah motor gede. Hampir semalaman dia tidak bisa tidur. Otaknya terus berputar. Berpikir mencari cara untuk mendapatkan uang dan uang. Caraka mencoba membicarakan hal ini kepada ibunya. Namun hasilnya sama saja. Tak ada cara lain untuk mendapatkan uang. Malam menjelang dini hari. Caraka mengedap-endap memasuki kamar orang tuanya. Yang kebetulan tidak terkunci. Membuka satu demi satu laci di meja kerja ayahnya. Dia tak menemukan apa-apa di sana. Matanya tetap mengawasi kedua orang tuanya yang tengah terlelap. Langkanya bergerak mendekati lemari pakaian. Saf demi Saf ia geledah. Dan pada Saf paling bawah di lemari itu, dia melihat sebuah kotak perhiasan. Dengan dada berdebar, dia membuka tutup kotak yang terbuat dari perungku itu. Matanya terbelalak lebar seketika. Seperangkat perhiasan emas membuat mulutnya menganggah lebar. Emas! Emas! Ku rasa ini pastilah ku mahal jika aku jual nanti. Suaranya dalam hati. Dia membungkus semua perhiasan itu dengan sabut tangan yang semula ia gunakan sebagai penutup wajahnya. Perlahan, ia kembali menyimpan kotak kosong itu pada tempatnya. Kemudian, keluar meninggalkan kamar orang tuanya. Tapi, ia kurang teliti. Laci dalam saf lemari itu kurang tertutup rapat. Sehingga pintu lemari itu belum tertutup dengan benar. Dan ada sepasang mata yang memperhatikannya dibalik rak piring. Di pagi harinya, ibu ranti, istri Pak Kades terkejut. Dan heran melihat pintu lemari yang tidak tertutup. rapat. Apalagi, setelah melihat posisi baju-baju sudah agak berantakan. Dan keterkejutannya semakin menjadi-jadi ketika ia menyentuh kotak perhiasan menjadi ringan. Cepat dia membukanya. Ah, kosong! Serunya kaget. Dan ia pun membangunkan suaminya. Ada apa, tobu? Mengganggu saja sih? Pak Kades terpaksa bangun dengan malas. Ini lho, Pak. Perhiasan ibu hilang semua. Jangan-jangan rumah kita semalam kedatangan pencuri, Pak. Ucap istrinya. Pak Kades langsung bangun dari tempat tidurnya dan mulai mengajak semuanya. Dari lemari pakaian, laci meja kerja, sampai pintu depan samping dan belakang. Ternyata semuanya aman. Masih terkunci rapat. Lalu, mengapa lemari itu terbuka? Dan siapa yang mengambil perhiasan istrinya itu? Sementara itu, Caraka, yang telah berhasil mengambil perhiasan ibunya, segera masuk ke kamar. Kebetulan saat itu, istrinya tengah terjaga, sehabis menyusui anaknya. Caraka, diam di ambang pintu. Dia bingung, apa yang harus ia katakan pada istrinya bila bertanya. Namun, pikiran yang bertentangan dengan akal sehatnya, memaksa Caraka untuk mengatakan hal yang ia lakukan. Dari mana saja sih mas? Anak kita menangis sejak tadi. Tapi, kamu enggak muncul-muncul. Aku tuh capek mas, dari pagi ngurusin keluarga ini. Dari memasak, mencuci, sampai membersihkan halaman. Sedangkan kalian, kamu, dan adikmu sama saja. Tanya istrinya, melihat keraguan Caraka. Sudah, sudah. Pokoknya, besok pagi, kamu harus menjual perhiasan ini. Kata Caraka, sembari memperlihatkan perhiasan milik ibunya. Ini punya ibu kan? Kenapa kamu mengambilnya mas? Tidak, tidak. Aku tidak mau menjualnya. Aku tidak mau bekerja sama dengan pencuri. Ucap istrinya. Terserah apa katamu. Yang pasti, aku butuh uang itu. Ucap Caraka. Dan tanpa bicara panjang lebar, Caraka pun menggelar alas di lantai untuk tidur. Sebelum berangkat ke kantor, Pak Kades, segera mengumpulkan anggota keluarganya. Bagi orang yang tak bersalah, Caraka, hadir lebih dulu bersama istrinya. Sementara Ramli, seperti malas, dia datang paling akhir. Aku, sengaja mengumpulkan kalian di ruangan ini. Sebab, ada yang akan aku tanyakan pada kalian. Dan, kalian harus menjawab dengan jujur. Paham? Ucap ayahnya. Semalam, ada yang berani masuk ke kamar ayah. Dan ibu kamu, kehilangan semua perhiasannya. Aku pikir, rumah kita kedatangan pencuri. Tapi, setelah ayah cek, baik pintu atau jendela, semua dalam keadaan terkunci rapat. Jadi, hanya satu kemungkinan, yaitu, satu dari kalian bertiga lah, yang mengambil perhiasan itu. Nah, siapa, yang telah berani masuk kamar ayah, tanpa izin dulu? Kamu, Caraka? Tanya ayah Caraka. Aku, tidak melakukan hal tolol seperti itu, ayah. Sebab, ayah sendiri bilang, tidak mungkin uang untuk membelikan aku motor. Ya sudah, aku terima nasib ya, kalau diriku, anak seorang Kades yang miskin. Jawab Caraka, begitu menohok hati ayahnya. Bagus, kalau kamu sudah tahu, kalau ayahmu Kades yang miskin. Pak Kades berkata dengan nada sinis. Kamu, Siti, apa kamu yang telah mencurinya? Lanjut Pak Kades. Siti Sundari terdiam. Dia tak tahu harus berkata apa-apa. Andai dia jujur, maka, suaminya pasti akan sangat marah padanya. Tapi, untuk berbohong itu pun, dia tidak tega. Dia adalah wanita jujur, wanita yang luku. Dan Siti, hanya menggelengkan kepala. Namun, Pak Kades melihat kejenggalan sikap menantunya itu. Kamu, Ramli, kemana dan dimana kamu semalam? Tanya ayahnya. Aku, seperti biasa ya. Aku begadang dengan teman-teman. Dan, seperti biasa juga, aku membawa kunci pintu belakang. Aku pulang sekitar jam 3 pagi ya. Aku membuka pintu belakang. Dan aku, melihat seorang yang memakai penutup wajah, masuk ke kamar ayah. Kemudian, aku sengaja tidak segera menangkap orang itu. Aku bersembunyi di samping rakyat dapur ya. Agar orang tadi tidak melihatku. Sampai di situ, Ramli menghentikan kata-katanya. Terus, kamu melihat orang itu? Tanya Pak Kades tak sabar. Ramli, melirik kepada kakaknya yang nampak gelisah. Iya. Setelah dia keluar dari kamar, dia sudah tak memakai penutup wajah lagi. Sebab, kain penutup wajahnya, ia pakai untuk membungkus barang curianya ya. Ucap Ramli, Siapa? Bilang sama ayah. Ramli, siapa orang yang telah berani lancang itu? Tanya ayahnya. Ramli tidak menjawab, tapi, jari telunjuknya, menunjuk tepat pada kakaknya, yang langsung emosi. Eh, enak aja kamu nuduh aku. Apa kamu punya bukti? Carakah mendekati Ramli, dengan tangan terkepal? Berani mukul aku. Kamu akan konyol, bang. Buktinya gampang kok. Kita semua tahu, kalau Siti adalah istri yang jujur. Dia akan mengatakan apa yang telah terjadi semalam. Kata Ramli dengan lantang. Nah, Ramli sudah memberikan kesaksiannya. Dan sekarang, ayah minta sama kamu, Siti, untuk berkata jujur. Kata Pak Kadis Raya mendekati Siti. Untuk sesaat, Siti terlihat ragu. Dia memandang wajah suaminya, yang telah memerah, merasa akan dipermalukan. Tak ada pilihan lagi bagi Siti. Dia bersikap pasrah, pada keputusan yang akan diterima oleh suaminya. Siti pun mengangguk. Dasar kamu istri sialan. Bukannya melindungi aku. Kamu malah bikin aku malu. Ucap sarakah kepada istrinya. Mas bilang malu, tapi aku jauh lebih malu, mas. Punya suami seorang pencuri. Suara Siti tidak kalah lantang. Sudah, sudah. Sekarang, serahkan barang ibu itu. Dan kita, lupakan semua kehilangan carakah. Siti, mana barang itu? Ucap Pak Kadis. Siti mengeluarkan bungkusan kecil dari sakuroknya. Semua mata tertuju pada bungkusan, yang menggunakan sapu tangan. Seperti yang dikatakan Ramli. Carakah, memandangi keluarganya satu persatu. Kemudian, tanpa berkata-kata lagi, ia meninggalkan rumah orang tuanya. Siti berusaha mengejar carakah yang sudah berlari jauh. Entah apa yang kini ada dalam benak carakah. Malam harinya, sesosok bayangan serbah hitam dengan membawa sebuah dirijen, mengendap-endap, menyusuri sebuah tembok pagar halaman di sebuah rumah berlantai dua. Kemudian, sosok serbah hitam itu berbelok ke belakang rumah. Dia mengeluarkan si perangkat alat kecil. Kelihatannya seperti obeng dan beberapa kunci. Sementara dirijen, ia sembunyikan di sebuah kandang yang sudah tak terpakai. Butuh waktu agak lama, ia mengutak atik kunci pintu dengan pelan hampir tak terdengar. Sampai akhirnya, terdengar suara klik. Tanda kunci sudah terbuka. Dia mengangkat kakinya, berjincit sampai ke depan pintu depan. Setelah dirasakan aman, karena semua penghuni sudah tertidur, dia kembali mengambil jerigen tadi. Kemudian, dia menguji pintu belakang yang tadi ia buka. Selanjutnya, dia membuka jerigen di tangannya dan menumpahkan isinya. Cairan dari jerigen berukuran besar, tumbah ruah, membanjiri lantai rumah mewah itu. Seketika itu juga, bau bahan bakar terasa sangat menyengat. Sosok serba hitam tadi menaiki tangga yang menuju ke lantai atas. Sesampainya di sana, dia membuka penutup wajahnya. Carakah memperhatikan cairan bahan bakar yang sudah menyebar ratah di lantai bawah? Bau bensin, pak! Bau bensin! Teriak istri pak kades. Perempuan tua itu memperhatikan lantai yang sudah dibanjiri bahan bakar. Dan ketika dia melihat ke atas, betapa terkejutnya perempuan tua itu. Demi melihat Carakah, menyelipkan sebatang rokok di bibirnya. Carakah mulai mengeluarkan korek api. Batang korek api yang terbuat dari kayu itu pun menyala. Dia menyelut rokoknya, lalu menghisapnya. Carakah! Carakah! Tolong jangan merokok, nak! Lantai ini banjir bensin. Nanti kita semua terbakar. Jangan merokok, nak! Teriakan perempuan tua itu terdengar pula oleh suaminya. Apa ini? Apa ini? Seru pak kades. Bensin, pak! Lihat secarakah. Dia merokok di atas, pak. Ibu takut kalau rumah ini terbakar, pak. Ucap istrinya. Carakah! Matikan rokokmu! Kamu akan mencelakai kita semua. Seru pak kades kepada anaknya. Ayah, biarkan aku menikmati rokok terakhirku. Rokok terakhir yang akan membuat aku tenang. Melihat tubuhku di lelap api nanti. Sahut carakah begitu tenang. Kemudian, ia menjatuhkan sisa rokok yang masih menyala ke lantai. Tentu saja, kedua orang tuanya panik. Untung rokok itu mati saat menyentuh lantai. Tuh, kan? Gak apa-apa. Gak nyalakan. Carakah seperti sengaja tengah menyiksa perasaan kedua orang tuanya. Ternyata, orang seumuran kalian masih juga takut menghadapi kematian. Coba, kalian lihat. Aku yang masih muda saja tidak takut menghadapi maut. Ucap carakah. Jangan, anakku. Jangan. Ayah mohon, jangan bakar rumah ini. Ayah akan turuti kemauan kamu untuk membeli motor berapapun harganya. Teriak Pak Kades. Ia menuntun istrinya untuk mendekati pintu untuk keluar. Namun, mereka tak melihat anak kunci yang biasanya tertanam di lubang kunci. Berkali-kali, Pak Kades memutar-mutar handle pintu. Namun, tetap tak terbuka. Carakah pun tertawa, berseru sambil menunjukkan anak kunci pintu utama. Nanti, aku akan berikan kunci ini setelah aku menghisap rokok terakhir ya. Ucap Carakah. Carakah menyelipkan sebatang rokok di bibirnya, kemudian mengeluarkan sebatang korek api yang terbuat dari kayu. Lalu, korek pun menyalah. Carakah tidak menyulut rokoknya, melainkan menjatuhkan korek api yang menyala itu ke lantai bawah. Batang korek api yang masih menyala itu belum menyentuh lantai. Namun, penguapan bahan bakar sudah menyebar ke seluruh ruang. Sehingga, api seketika menyala di lantai bawah. Ledakan-ledakan kecil mulai terdengar saling bersahutan. Tolong! 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 Teriak Pak Kades dan istrinya. Mereka berusaha mendobrak pintu dengan menghantam dengan kursi. Namun sia-sia, pintu tetap tertutup rapat. Perhatian mereka kini tertuju pada lantai atas. Mereka langsung mencoba menaiki tangga. Namun, baru menginjak dua anak tangga, tiba-tiba api telah menyambar pakaian mereka dan mulai menjilat kulit mereka. Tolong! Tolong! Teriak ibu Kades menjerit setinggi langit. Kakinya sudah tak mampu ia gerakan lagi karena api kini sudah menyelimuti dirinya. Begitupun dengan Pak Kades, dia kembali terjatuh dengan seluruh tupunya terpanggang di bawah anak tangga. Sementara itu, Caraka masih tertawa gembira melihat kedua orang tuanya sekarat berguling-guling di lautan api. Mampuslah kalian bawalah harta kalian ke surga hahaha ucap Caraka Mendengar suara ribut-ribut Siti merasa terganggu karena tengah menyesui bayinya. Ia melihat suaminya telah tertawa-tawa sendiri. Matanya melihat kilatan cahaya api dari lantai bawah dan ketika dia melongok ke bawah dia terkejut. Siti cepat berfikir kalau ini pasti perbuatan suaminya dan tanpa pikir panjang dia mendekati Caraka yang tengah melongokkan kepalanya ke bawah. Dengan sekuat tenaga dia mendorong tubuh suaminya hingga keluar dari kayu pembatas dan segera terlempar jatuh ke lantai bawah. Tubuhnya langsung disambar api dan menggulungnya sehingga dengan cepat menganguskan seluruh kulitnya. Tolong! 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 Hanya itu teriakan pertama dan terakhir yang keluar dari mulutnya sebelum akhirnya meregang nyawa. Api mulai menjelar ke lantai atas membakar apa saja yang ada. Siti mulai panik untuk turun itu tidak mungkin. Dia berpikir sejenak mengamati keadaan di luar dari jendela kamarnya. Di bawah jendela dia hanya melihat hambaran atap genting sebuah rumah milik ibu bidan. dia membuka jendela. Sementara itu api sudah mulai menjilat pintu kamar dan mulai menyambar tempat tidur. Dia berusaha untuk ke sana. Kini api mulai menjilat tubuhnya hingga terasa panas. Tak ada pilihan lain. Siti segera menggedong bayinya kemudian naik ke jendela dan ibu muda itu melayang di udara dengan pakaian yang terbakar sebelum akhirnya jatuh menimpa atap rumah tetangganya. Atap genting itu pun hancur. Kayu-kayu penyangga genting itu ikut patah karena tekanan berat dari tubuh Siti dan bayinya. Mereka terus meluncur dan terjatuh tepat di atas tempat tidur kamar ibu bidan. Bidan Ida yang kebetulan sedang memeriksa kandungan seorang pasien terkejut mendengar suara pedat jatuh dari atas atap. Bidan Ida segera masuk ke kamarnya. Astagfirullah Latim teriaknya ketika melihat seorang wanita bersama seorang bayi yang terkapar di tempat tidur miliknya. Tanpa menghiraukan pasien yang tengah menunggunya untuk diperiksa Bidan Ida keluar rumah dan berteriak sekeras-kerasnya untuk meminta tolong. Sementara itu di luar rumah Pak Kades hampir semua warga berjibaku untuk memadamkan api. Beruntung rumah itu berdinding terbuat dari pasangan batu-batah sehingga api hanya menghabiskan bahan yang mudah terbakar saja. Meskipun begitu mereka tetap khawatir melihat asap yang sudah menerobos keluar dengan warna hitam bekat. Secara berkotong-royong warga memecah kaca jendela hingga bisa masuk ke dalam rumah. Mereka menggunakan air yang menggenang di halaman depan sisa bekas hujan kemarin. Setelah mereka berhasil memadamkan api kemudian mereka berhasil masuk. Mereka menemukan jasad Pak Kades dan istrinya yang sudah hangus. Ramli kemudian naik ke lantai atas dibantu yang lainnya memadamkan api. Namun dia tak melihat keberadaan Siti dan bayinya dan saat dia melihat dari jendela atapnya sebagian telah hancur. Ramli cepat berpikir kalau kakak iparnya telah melompat ke sana bersama bayinya. Di rumah Ibu Bidan Siti mengerang kesakitan akibat luka bakar di sekucur tubuhnya. Seluruh tubuhnya nampak gosong seperti arang. Namun hebatnya Siti masih tersadar tentang apa yang baru saja ia alami. Mana bayiku? Mana bayiku? Tanyanya sambil merintih menahan perih dan panas. Tenangkan dirimu. Kuat dan tabahlah menerima semua ini. Anakmu sudah tiada. kata Ibu Bidan sambil mengobati luka di sekucur tubuhnya. Perempuan itu cukup tangguh. Dia tak menangis mendengar itu. Sebab baginya kematian mungkin lebih baik daripada hidup dengan sekucur tubuh yang penuh luka dan akan membekas seumur hidupnya. Ramli meskipun dia seorang pemuda brengsek, pemabuk dan pembuat onar, namun ia tetap menghormati Siti sebagai kakak iparnya. dia menghampiri Siti dengan wajah penuh haru. Bahkan mulutnya terbungkam, ledanya keluh dan tak mampu berkata apa-apa. Dia hanya memandangi luka bakar di sekucur tubuh kakak iparnya itu. Seluruh kulit Siti menggelembung seperti berisi cairan. Ramli mendekati dan duduk di lantai. Dari sudut matanya terlihat berkaca-kaca. Ramli juga manusia yang punya hati dan perasaan. Maafkan aku kak karena akulah semua ini terjadi. Ucapnya pelan. Siti terdiam membisu hanya matanya saja yang mampu ia gerakan. Sebagai isyarat membalas kata-kata Ramli. Aku tak tahu bagaimana nasib kakak setelah ini. Aku tak bisa menolong kakak sebab aku sendiri cuma seorang pengangguran kak. Tapi mungkin kejadian ini akan dapat merubah sifatku yang selama ini hanya merugikan banyak orang. Aku ingin berusaha menjadi orang baik kak. Aku akan mencari kerja dan aku akan membawa kakak untuk tinggal bersamaku. Ucap Ramli. Mata Siti berkaca-kaca mendengar ucapan adik iparnya yang kini sebatang kara sama seperti dirinya. Dalam hatinya ia berucap. Aku tahu sesungguhnya kamu orang baik Ramli. semoga apa yang kamu katakan datang dari relung hatimu yang paling dalam. Sebulan lebih setelah menjalani perawatan, kini kondisi Siti mulai membaik. Bidan Ida merawat dengan penuh kasih. Dia tahu kalau sebenarnya Siti sang menantu Pak Kades adalah wanita yang lembut dengan keberbadian sederhana. Namun ia telah salah memilih suami. Kenapa dia harus menikah dengan carakah? pemuda yang selalu memamerkan kedudukan orang tuanya. Padahal Siti Sundari saat itu menjadi bunga desa yang banyak dipuja dan didambakan. Namun takdir telah berkata lain. Dia telah melabukan cintanya kepada carakah. Dan kini semua hanya akan menjadi sebuah cerita pendek atau mungkin masih ada episode berikutnya dalam perjalanan hidupnya yang yang akan segera menyongsongnya seperti matahari menyambut pagi. Mampukah Siti melangkah atau tetap sampai di situ. Malam itu hujan mulai deras membasai bumi. Sesekali Guntur menggelegar membuat desa kecil itu terlihat seperti desa tanpa penghuni. Gelap menyelimuti kampung itu karena warga menutup pintunya rapat-rapat sehingga tak ada cahaya lentera atau lampu minyak tanah yang membiasakan cahayanya keluar melalui pintu yang terbuka. Siti sesekali melongkokkan kepalanya melihat keluar. Ia tampak gelisah. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. Lelah karena terlalu banyak berpikir apa yang harus ia lakukan sekarang bertahan atau menyerah pada keadaan. Bertahan tinggal di rumah ini di rumah ibu bidan yang begitu baik dan berjasa yang telah merawatnya hingga dia lolos lepas dari penderitaan luka bakar hingga sembuh. Tidak, dia tidak mau terus-menerus menyusahkan ibu yang baik itu. Mungkin ibu Ida bisa menganggap luka di sekujur tubuhnya adalah hal yang biasa. Karena memang dia sudah terbiasa melihat banyak pasien di rumah sakit mengalami luka seperti itu. Tapi Siti beranjak dari tempat tidurnya menyeret langkah kakinya yang tersakaku. Dia mendekati sebuah cermin yang tergantung di dinding kamar. Betapa terkejutnya saat dia melihat wajah dalam cermin itu. Wajah yang hampir terkelupa seluruhnya yang tertinggal hanya kulit yang menggelinting menggantung pada bibik kiri kanan pada dahi dan hidung. Siti seperti tidak melihat dirinya melainkan melihat makhluk yang hanya ada pada cerita horror yang sangat menyeramkan. Sepertinya tak ada tanda-tanda hujan akan cepat berhenti. Di langit sebelah barat cahaya petir berkilauan saling susul menyusul. Siti semakin gelisah. Sepertinya ia ingin berpamitan pada ibu bidan untuk pergi dari rumah ini. Tapi ia ragu mau pergi kemana. Tak ada lagi tempat untuk berlindung baginya. Untuk pulang ke rumah orang tuanya pun sudah tidak mungkin. Sebab setelah kedua orang tuanya meninggal, rumah itu kini ditempati kakak laki-laki Siti yang mempunyai istri dan tiga orang anaknya. Lagipula sikap kakaknya itu kurang menyenangkan, kasar dan sombong. Akhirnya, setelah lelah berpikir, Siti pun tertidur lelap hingga bermimpi. Di dalam mimpinya, dia melihat suaminya tengah berjalan di atas batu. Hampir sepanjang jalan yang dilaluinya, hanya ada hambaran batu kecil yang masih mengepulkan asap. Tangan carakah menggapai-gapai seolah meminta tolong. Dan di sudut lain, dia melihat seorang bayi tengah merangkak. Bayi itu menangis setiap kali tangan dan kakinya tersentuh barah dari batu-batu kecil. Anakku, kenapa kamu harus mengalami semua ini, nak? Kenapa kamu pergi meninggalkan ibu, nak? Ibu pun merasa tak sanggup untuk menjalani hidup sendirian. Ibu ingin pergi dan tinggal bersamamu, nak. Siti menangis, meratap, sampai-sampai ibu Bidan mengguncang-guncang tubuhnya. Siti, bangun, sudah subuh. Sebaiknya kamu selat dulu, ucap Bidan idah, memutus mimpi yang begitu tragis menembak anaknya yang masih bayi. Siti terduduk di tepi tempat tidur, berkali-kali mulutnya mengucap istighfar. Dihabusnya air matanya, kemudian ke belakang untuk mengambil air wudu. Setelah selesai sholat subuh, Siti membersihkan halaman rumah ibu Bidan. Dan ketika matahari mulai bersinar, dia mengambil kursi kecil untuk duduk berjemur. Seorang wanita muda tetangga sebelah rumah ibu Bidan melihat Siti yang tengah duduk. Dia melihat wajah Siti yang masih mengeluarkan cairan nanah. Wanita tadi membuang ludah karena cici. Apalagi lalat-lalat mulai berdatangan. Satu dua ekor mulai mengingapi wajah Siti hingga tangannya sibuk mengusir serangga kecil yang mulai menggerukoti. Bukan hanya wajah, tapi juga tangannya yang terbuka. Begitupun saat wanita lain yang kebetulan lewat, wanita itu juga membuang ludah sambil berkata, Cici aku melihat kamu pagi-pagi sudah nongkrong di luar bikin perut orang mual melihat muka kamu yang penuh lalat empat wanita tadi. Namun Siti hanya tersenyum mendengar cacian wanita tadi. Tidak usah senyum-senyum segala muka kamu kayak setan tau empatnya lagi. Siti tidak menanggapi sampai wanita tadi berlalu dari hadapannya. Setelah merasa cukup untuk berjemur Siti berniat untuk mencuci piring namun sabun cuci telah habis. Kemudian dia meminta uang kepada Ibu Ida. Ibu itu mengerti dengan bahasa isyarat dari Siti karena bibir Siti terlihat besar dan sepertinya masih berair sehingga dia belum bisa untuk bicara. Siti kamu tidak perlu repot-repot untuk membantu ibu biar nanti maonah yang mencucinya kamu diam dan beristirahat saja agar semua luka-luka kamu cepat mengering Ucapan Ibu Bidan begitu menyentuh hati Siti namun ia bersikeras untuk membeli sabun cuci dan mau tidak mau Ibu Bidan pun mengalah Belum jauh Siti melangkah untuk pergi ke warung seorang ibu mengolok-oloknya Wah bersabar bersabar penjual penjual itu melayani pembeli yang lebih dulu sampai dua orang ibu-ibu malahan minggir-minggir sembari menutupi hidungnya ada bangkai hidup minta ampun baunya kata salah seorang ibu iya nih sudah tahu kamu itu bukan manusia ngapain kamu ke warung segala timbal ibu satunya dan kali ini Siti tak tinggal diam dia menatap tajam kepada kedua ibu tadi tangannya ia angkat tinggi-tinggi kemudian dia meraih leher baju seorang ibu lalu mendorongnya sekuat tenaganya sehingga ibu itu terjengkang melihat hal itu ibu yang seorang lagi pelan-pelan mundur dan bersembunyi dibalik pemilik warung Siti sudah kehabisan rasa sabar yang sejak tadi pagi ditahannya maaf Siti tolong jangan buat keributan di sini dan maafkan ibu ini karena telah menghina kamu kata pemilik warung memohon Siti menaruh uang kertas lalu meminta sabun cuci setelah itu dia berlalu dan kembali ke rumah ibu bidan diam-diam Ramli merasa senang mendengar sepak terjang Siti Ramli tahu kalau tindakan yang dilakukan Siti memang cukup beralasan kakak iparnya itu tak boleh berdiam diri bila menerima hinaan dari siapapun bahkan dia telah berjanji untuk selalu melindunginya karena Siti memang tak pantas untuk dilindungi dan janji Ramli benar-benar telah terbukti ketika Siti didatangi seorang wanita muda yang seusia Siti wanita itu menghertik dengan keras lantaran ibunya kini jatuh sakit karena didorong Siti di warung kemarin dasar perempuan sial kamu telah membuat caraka mati pasti gara-gara kamu membujuknya untuk meminta motor biar kamu bisa gaya-gayaan berboncengan berdua dengan caraka coba kalau caraka menikahi aku dia sudah dibelikan motor sama bapak aku walaupun harus menjual kebun dan sawah sekalipun tapi sayang kenapa caraka harus memilih kamu perempuan yang membawa sial ucapnya hei jaga mulut kamu carakah mati karena ulahnya sendiri bukan karena Siti ingat kalau kamu masih terus menghina kakak ipar aku kamu akan aku buat menyesal dan kalau kamu mau bilang sama suami kamu cepat bilang aku nungguin disini paham kata-kata Rambli begitu jelas dan menusuk hati wanita muda tadi dia pun tanpa berkata-kata lagi segera meninggalkan Rambli dan Siti jangan takut kakakku aku akan selalu ada untukmu ucap Rambli lalu menggandeng tangan Siti tamu di tengah malam sejak sore tadi Bidan Ida pergi ke rumah seorang pasien seorang ibu yang akan melahirkan ibu itu merasa perutnya mendadak mulas saking sakitnya ia tak bisa pergi ke rumah ibu Bidan dan suami ibu itu meminta agar Bidan Ida mau menolongnya untuk datang ke rumahnya sampai pukul 12 ibu Bidan belum juga kembali ke rumah Siti merasa begitu cemas menanti kedatangan ibu Ida dia menunggu di ruang tamu yang hanya diterangi lampu templok tiba-tiba dia mendengar pintu ada yang mengetuknya pikirnya mungkin ibu Bidan sudah kembali pulang dia segera membuka pintu namun tak ada seorang pun di sana Siti merasa penasaran maka ia keluar untuk melihat siapa yang sudah mempermainkannya baru saja ia berniat untuk mencari secara tiba-tiba dirinya disergap dari belakang setelah itu dia merasa ada sesuatu yang dikurungkan di kepalanya seperti sebuah karung Siti merontas sekuat tenaga namun ada orang lain lagi yang membuat Siti terpaksa tertidur di lantai setelah itu tubuh Siti dibaksakan masuk ke dalam karung secara keseluruhan kini tubuhnya terasa diteku agar bisa masuk setelah itu karung pun diikat erat Siti merasa sulit untuk bergerak namun napasnya pun mulai sesak rasa perih dari luka-luka yang belum kering seluruhnya membuatnya semakin tersiksa Siti merasa tubuhnya diangkat ke atas bahu dan dia dibawah beberapa meter jaraknya kemudian dia dilempar ke sebuah bak yang menurutnya sebuah mobil bak terbuka mobil melaju menepus gelapnya malam terasa menanjak terasa berkelok-kelok kemana mereka akan membawaku dia membatin inikah akhir hidupku dan Siti pun menangis kembali terbayang dalam ingatannya saat carakah meminangnya untuk menjadi istrinya dia begitu gembira karena memiliki seorang suami anak orang terpandang namun apa yang ia bayangkan tak seindah kenyataannya dia harus menerima nasibnya sebagai pembantu dalam keluarga Pak Kades yang terhormat mobil pun berhenti seseorang menarik karung yang membukus dirinya sekali lagi dia merasa tubuhnya diangkat di atas bahu seseorang kemudian Siti merasa tubuhnya melayang di udara sejenak kemudian tubuhnya merasa jatuh dan menggelundung kemudian terhenti pada sebatang pohon Siti benar-benar menderita tubuhnya sudah terasa kaku karena harus meneguk di dalam karung dia sama sekali tidak dapat bergerak untuk meminta tolong pun dia belum bisa karena bibirnya masih tebal dan berat tak ada yang dapat ia lakukan selain pasrah menerima takdir yang akan segera ia temui dia hanya berdoa agar ada keajaiban yang datang malam hampir pagi Siti masih bisa mendengarkan suara mesin dari mobil entah dimana suara yang kadang datang kadang menghilang itu sepertinya dari atas sana dia juga berpikir mungkin saat ini dirinya berada di dalam jurang setelah orang yang mengangkatnya melempar tubuhnya seekor kucing berpuluh hitam datang mengampiri ongkokan karung berkali-kali pindatang itu mengendus-endus berpusuk dari tetesan nanah di tubuh Siti kucing itu sepertinya tahu cara melihat isi karung tersebut dia menggunakan gigi-giginya yang tajam untuk menarik tali yang mengikat karung tersebut tak berapa lama ikatan itu berhasil dilepasnya suara kucing itu terdengar seperti sebuah perintah bukan ancaman terbukti saat kaki Siti keluar kucing itu hanya memperhatikannya saja Siti dengan susah payah terus bergerak agar bisa keluar dari dalam karung usahanya pun berhasil kini dia dapat bernapas lega matanya memandangi sekelilingnya yang hanya terdapat pohon besar yang membuat tempat itu sangat gelap gulita tapi biarlah ia ada dimana yang penting sekarang sudah terbebas dari siksaan terbelenggu di dalam karung kini dia tahu suara-suara mesin yang dia dengar sejak semalam Siti memandang lampu-lampu mobil yang terlihat di atas jalan sana kucing berbulu hitam masih berada di dekatnya Siti mengelus binatang yang telah menolong membebaskannya kedua pola mata kucing itu berwarna merah seperti menyala dalam gelap Siti mencium makhluk lucu tapi menyeramkan itu kucing itu seketika merontah lepas dari pangkuan Siti dan berjalan perlahan-lahan beberapa langkah kemudian berhenti tepat pada sebuah pohon besar Siti berpikir tak ada salahnya dia berteman dengan binatang lucu itu maka dia pun segera mengikutinya dan duduk pada akar yang besar kucing hitam itu tiba-tiba lenyap dari pandangan Siti aneh pikirnya dan dia pun berusaha mencarinya namun tidak berapa lama selamat menikmati